Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabarku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ah ini semakin panas ini ya saya bacakan dulu informasi ya terkait Pak Luhut nih dari media online demokrasi.id dengan judul minta Luhut klarifikasi soal ucapannya terkait penundaan pemilu 2024 PDIP kapasitas-kapasitas dia apa PDI perjuangan mempertanyakan kapasitas Mengkomarimpes Luhut Binsar Panjaitang yang berbicara tentang penundaan pemilu 2024 untuk itu Sekretaris General DPP PDI perjuangan Hasto Kristianto meminta Luhut untuk klarifikasi menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi beliau berbicara dalam kapasitas apa karena kalau berbicara politik hukum dan keamanan itu kan rana mengkopol hukum kalau berbicara politik demokrasi tatanan pemerintahan itu mendagri kata Hasto dalam syaram persnya di Jakarta Senin 14 Maret 2022 Sekjem PDIP Hasto mengatakan hal itu usai mengisi kuliah umum bertema Indonesia dalam geopolitik global di aula kampus Universitas Sumatera Utara Usu menanggapi pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki big data pemilik Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak yakni persoalan kerakyatan terkait misalnya minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok beliau Luhut harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya sesuai mandat yang diberikan beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan mengkopol hukum kata Hasto lagi dia pun mengajak agar semua menteri dan pembantu presiden Jokowi Dodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan Sam Presiden menyangkut isu pemilu 2024 PDIP juga mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif padahal presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi Luhut lanjut Hasto sebaiknya melakukan refleksi agar setiap pemimpin bertanggung jawab pada kata-kata yang disampaikan seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elit kepentingan ekonomi dan kepentingan politik Hai tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan presiden Jokowi tegasnya oleh karena itu tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024 lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional tegas Hasto Hasto menambahkan pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama presiden Jokowi dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu tugas PDI perjuangan sebagai parpol pengusum pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak protestasi dan juga Direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya kata Hasto atas dasar hal itu hasta mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal yakni membantu rakyat dan hal itulah jalan legasi bagi kepemimpinan Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri nah itu kawan berita yang saya sampaikan ya kan ya semua juga orang kan dibuat bingung sama Pak Luhut ini Hai apa kapasitasnya Pak Luhut kok Hai pingin nunda-nunda pemilpres pemilu Hai iya kan Hai Pak Luh kan cuma pembantu tapi kalau orang lihat pembantunya pembantu itu elitlah kelas banyak jabatan ya Hai ini semakin panas ini Oh ya apalagi Pak Luhut pernah bilangkan Hai bos sebagian besar rakyat Indonesia ingin pemilu ditunda Oh ya diantaranya Hai pemilih PDIP pemilih Gerindra pemilih Demokrat eh pemilih PKB Pak Luhut bilang begitu bah ya ngamuklah petinggi-petinggi partai kalau begini Hai tapi hebat Oh ya kan Hai namun-amun dampak juga tidak terpengaruh lah ya dua periode udah ya mantap lah itu mungkin ada yang khawatir kali ya kalau presidennya diganti ada yang khawatir yang di sekitar Pak Joko ini yang sudah menikmati e-kwe kekuasaan mungkin takut kehilangan jabatan kata atau mungkin bisa jadi takut kehilangan proyek kaya kita juga tidak tahu ya tapi yang jelas Hai apa yang disampaikan oleh Pak Luhut ini Oh ya membuat pro kontrah Oh ya bahkan tidak segar-segar kayak pd perjuangan ini Oh ya termasuk Demokrat Oh ya Hai ini mengeskat mat Pak Luhut Kenapa lu kan Hai ih hanya menteri Hai sedangkan presiden kan jabatan politik yang dipilih melalui partai politik Hai cobalah kita lihat ke depan mana yang kuat ya kan kelompok Pak Luhut atau kelompok elipolitik yang ada di partai Hai kalau omongannya Pak Luhut benar berarti semua partai kalah berarti memang saya seharus hormat kalau Pak Luhut bisa menggolkan ini tiga periode atau atau penundaan Pilpres atau pemilu 2024 saya betul-betul angkat tangan berarti semua partai politik Hai kalah Hai oleh Oh pengaruh atau kekuatan Pak Luhut saya hormat itu kalau betul-betul ini bisa ditunda Hai berarti Pak Luhut bisa mengendalikan partai-partai politik Nah itu kalau saya berpikirnya bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKR harga mati Merdeka terima kasih telah menonton